Terima kasih telah menonton Sudah, sudah teridentifikasi Kata dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022 Auliansyah memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus pornografi Daya Dia menyebut pihak yang berpotensi menjadi tersangka adalah mereka yang mendukung konten pornografi Daya Kami tentunya akan menambah tersangka nantinya Karena, dalam UU tersebut, juga pemeran lain atau yang mendukung itu akan bisa menjadi tersangka Ucap Auliansyah Lebih lanjut Auliansyah mengungkapkan Dalam waktu dekat, penyidik bakal memanggil pemeran pria tersebut Setelah pemeran pria itu diperiksa, penyidik baru bisa menentukan statusnya Kami akan memanggil teman beliau yang ada dalam video yang beredar Ucap Auliansyah Nanti, setelah kita periksa sebagai saksi Kalau memang terpenuhi unsur pasalnya Akan kita jadikan tersangka, imbuhnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya